Guys, balik lagi dengan gue Bang Bayusi Merah Akhirnya gue dateng ke acaranya Nobar, Indonesia lawan China Weh, Indonesia lawan China guys sekarang Dan juga kalian tau, wasitnya sekarang ini sebenernya dari timur tengah juga Dari Arab, Omar Ali siapalah itu namanya Tapi ini seru banget, tapi sebelumnya Sebelum ikutin Bang Bay Nobar di dalam Kalian jangan lupa deh, subscribe Youtube Bang Bay juga Dan kita akan seru-seruan di dalam Kira-kira menang gak ya Indonesia pada hari ini Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Kira-kira menang apa enggak nih ya Oke, ikutin Bang Bay di dalam Dan juga teman-teman fokus banget sama tontonan hari ini Bang Bay mau ngebahas sedikit tentang performa timnas kita Kalian tau ya, kemarin timnas kita tuh abis digimanain ya Lawan Bahrain ya, tau ya Dan sekarang nih kayaknya, ini kayaknya wasitnya gak botak Wasitnya gondrong Tapi sama-sama dari timur tingan nih, waspada juga nih Tapi Bang Bay yakin sih, dengan sekuat timnas yang ada sekarang Ini kita bisa antisipasi kekuatan dari China sendiri Oke, tapi kalian tau gak nih Fun fact-nya adalah, kalau Bang Jai Itu memperkuat timnas itu kemarin Gak pernah kalah, kalau ada dia Kalau ada dia main ya Waktu itu kan kita sempat kalahkan, waktu itu dia gak main ya Tapi gimana keseruannya kita hari ini Dan juga Bang Bay pengen Nobar seperti apa Keseruan Bang Bay nanti Untuk Nobar, ikut aja Bang Bay ke dalam Oke, let's go Nah, sebelumnya Bang Bay kasih tau juga nih Sejarah pertemuan kemenangan terakhir timnas tuh Atasnya ini terjadi pada 1987 Atau 37 tahun silam guys Nah, Tiongkok dan timnas Indonesia Pernah ketemu di 17 kali sejak 1957 Hasilnya, negeri Tirai Bambu Meraih 11 kemenangan Sedangkan Indonesia hanya meraih 3 kemenangan guys Ada pun 3 laga lainnya Berakhir dengan skor berimbang Dari 3 kali pertemuan, Indonesia baru menang 1 kali dan sisanya seri Pertemuan terakhir di tahun 2013 Indonesia kalah tipis 1-0 dalam laga ASEAN Cup Group 3 dan sempat menang seri Satu sama pada pertemuan pertama di kandang Goal dicetak oleh Boa Salosa Dan tim Garuda Dilatih oleh Jackson F. Thiago Nah, juga ini peringkat sifanya nih Cina berada di peringkat 91 sedangkan Indonesia ada di peringkat 129 Nah, ini Bang Bai ngomongin soal squad China Pada pertandingan melawan Australia Tim China membawa 2 pemain naturalisasi dari Brazil Fernandinho yang berumur 30 tahun Dan juga pemain kelahiran Liverpool Anjay, Liverpool Yas Bowning Alias Jiang Guangtai 30 tahun juga nih Tim China kehilangan striker Mematikan plus kapten Lui Wei Karena cedera Dan ada berita baik untuk timnas Fernandinho dikabarkan cedera Dan tidak bisa tampil Padalah saat melawan China Pada saat melawan Indonesia Maksud Bang Bai nih Nah, Indonesia pernah dari klub FK20 Hilger melakukan debut pada pertandingan melawan Beheren Pemain andalan seperti Martin Pes Di bawah Mister Gawang Leader Bang Jai Ines di sektor pertahanan Fun fact nih Kalau Bang Jai jadi start dan timnas tidak pernah kalah kan Seperti yang tadi Bang Bai bilang di awal Dan Rafael Strzak di depan menjadi tumpuan squad Indonesia Dan ada opsi pemain lainnya Seperti Marcelino Arhan Deskirido di belakang Dan juga Witan Oke, kita ngomongin soal pelatih Pelatih China Branko Ivan Kovic Melatih China dari Februari 2024 Rekor buruk pelatih berasal ke Rusia bersama tim China Hanya menang 1 kali Seri 2 kali Dan kalah 4 kali dari 7 kali pertandingan melawan tim China guys Menjadikan win rate hanya 14% Tim China hanya 1 kali menjadi peserta World Cup di tahun 2002 Dan berlangsung di Korea dan Jepang Meskipun dalam fase penyisian grup Cukup memungkai juga sih menurut Bang Bai Dengan menang 12 kali dan hanya kalah 1 kali dari 14 pertandingan Namun pada fase grup World Cup China tidak meraih kemenangan Bahkan tidak mencetak gol Sekarang kita beralih ke Indonesia Sintoyong menjabat dari Johanowari 2020 Sudah menjalani 33 pertandingan Bersama Indonesia dan meraih 17 kali kemenangan 8 kali seri dan juga 8 kali kalah Indonesia kembali menjadi tim kuat Asia Dengan kedalaman squad yang ada di tim Nah sekarang soal ngomongin wasit nih Ini penting nih Wasit ini penting nih Wasit lagi Indonesia versus China waspada Wasit dari timur tengah Nah lagi Indonesia versus China ini Akan dipimpin oleh wasit asal timur tengah Tadi Bang Bai bilang di awal Omar Muhammad Al-Ali Wasit dari Arab Dan memimpin lagi Indonesia versus China pada hari ini Guys jujur sih Sedih tim nas kita kalah 2-1 Oke tadi kalian nonton Yang dimana goal pertama itu Ada sedikit miskomunikasi di belakang Dikiranya itu bolanya itu out Tapi dia lupa Kalau kaki-kaki pemain Chinanya itu panjang-panjang Oke Diselosor Ngeliat ada pemain di depannya China langsung disuting Itu juga Martin Pes juga gak bakalan bisa Ngehalau ya Karena memang udah di depan mata banget Dan juga itu ada di pojok Oke 1-0 Terus juga 2-0 Terlepas dari offset tadi Memang sih penempatannya juga bagus Nah pecahnya itu adalah ketika 2-1 Wah itu pecah Itu goalnya kalau gak salah Goalnya si Tom Hayek Di flag ya Kalau gak salah ya Dan itu ngebangkitin semangat tim nas kita Tapi sayang Udah perpanjangan waktu 9 menit Nah gitu tuh yang bener tuh 90 plus 9 itu sama dengan 99 Bukan 90 plus 6 itu adalah 99 Salah Harusnya 99 bener ya Udah Oke kita akan ketemu lagi nanti Dengan channel Bang Ba yang lain-lain Yang lainnya dan juga Disini kita akan ketemu siapa Tebak Temu Jepang sama Arab Saudi Di GBK Jangan lupa support Dan juga Jangan lupa subscribe Bang Ba Dan juga kita ketemu lagi Serta subscribe Like, share, dan komen Sampai ketemu di lain waktu Walaupun Bang Ba sedih Tapi tetap support Timnas Sepak Bola kita Ciao Subscribe Sampai jumpa Sampai jumpa